Kapal induk terbaru Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford baru saja menyelesaikan uji kompatibilitas pesawat tempur. Ini sebagai bagian dari inisiatif. Pejabat Sementara Sekretaris Angkatan Laut Departemen Pertahanan Amerika Thomas B. Modley pada 31 Januari lalu mengunjungi USS Gerald R. Ford untuk melihat kemajuan kapal induk itu sebelum bertugas secara resmi. Memberikan kemampuan beroperasi secara resmi, ini kepada armada secepat dan se-efektif mungkin adalah salah satu prioritas tertinggi saya, katanya dalam pernyataan di laman resmi Angkatan Laut Amerika. Sejak menyelesaikan pos Sakedon Availability, Selected Restrict Availability, PSASRA, pada akhir Oktober tahun 2019, USS Gerald R. Ford menunjukkan kinerja sangat baik, baik selama pengujian maupun pelatihan. USS Gerald R. Ford adalah kapal induk kelas Ford, kelas baru pertama dalam lebih dari 40 tahun. USS Gerald R. Ford mewakili lompatan generasi dalam kapasitas negara kita untuk memproyeksikan dalam skala global, ujar Modley. USS Gerald R. Ford bersiap-siap menjadi kapal perang. Karena terus terang, para pelaut yang mengoperasikan kapal induk ini menginginkan kapal yang siap dan mereka ingin pergi menjalankan misinya, imbuh dia. Periode Etsy untuk kapal induk kelas satu ini adalah bagian dari fase operasi 18 bulan saat ini yang dikenal sebagai Post Delivery Test and Trials PDT Dante yang berlangsung. Selama PDT Dante, kru USS Gerald R. Ford akan menguji sistem bahan bakar, melakukan pengujian ulang kompatibilitas pesawat, melatih dek penerbangan, dan melaksanakan tes terhadap sistem tempur. USS Gerald R. Ford memulai uji coba pelayaran sejak Juli tahun 2017 setelah menjalani proses konstruksi selama delapan tahun. Ini adalah kapal induk dengan klasifikasi supercarrier, dengan bobot lebih dari 100 ribu ton. USS Gerald R. Ford kelak akan menggantikan kapal induk kelas Nimitz yang masih beroperasi sejak mulai AS gunakan pada 1970-an. Namanya diambil dari Presiden AS ke-38. Kapal induk kelas Nimitz bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot, mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan, dan meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Salah satu kapal induk kelas Nimitz adalah USS Theodore Roosevelt yang bisa berlayar 159 hari tanpa singgah di pelabuhan saat bertugas dalam operasi Enduring Freedom. Desain kelas Nimitz memang telah mengakomodasi berbagai teknologi terbaru dalam beberapa dekade terakhir, tetapi tetap saja kemampuannya terbatas untuk teknologi terbaru. Nah, USS Gerald R. Ford dirancang untuk mengikuti teknologi terbaru dengan desain yang jauh lebih efisien. Salah satu yang AS tingkatkan kemampuannya adalah DE yang juga berfungsi sebagai landasan pacu. Terima kasih.